Ya Ibu Deklaramong Star disini dan tentunya Budi ada bersiap nih untuk ngobrol-ngobrol bersama satu player yang dinantikan oleh banyak banget fans MPL khususnya para wanita nih. Ada Kak Buki atau Bae Buki, halo. Halo. 2-1, kemenangan yang cukup bikin deg-degan gak sih Kak Buki? Lumayan deg-degan. Lumayan deg-degan ya, game berapa Kak Buki yang paling bikin deg-degan? Game 2 sih, soalnya kan 2 late game kan. Jadi deg-degan aja karena dapet feel-nya. Dapet feel-nya, kesusahan banget dari game kedua kamu ngerasa ya? Apa karena hero-mu yang emang gak, mungkin ya bukan yang damage dealer late game gitu? Mungkin karena hero juga sih, kan kita do-fighter kan, susah pukul tower-nya gitu, jadi kayak harus hero-nya gitu, kayak susah lah. Oh, jadi game kedua mungkin itu faktornya adalah dari pilihan hero kalian tuh? Iya. Wow, tapi kalau kemenangan kalian, dari Kak Buki sendiri, apa sih yang paling bikin aura nih bisa ngedua-satuin alter ego? Mungkin kita lebih solid sih, kayak kita udah, kan kemarin kita lawan Onyx ya, yang game 3. Nah kita kayak udah disiplin kan, kayak sekarang kita lebih belajar untuk disiplin lah. Oke, lebih disiplin. Dan mungkin ini juga bisa menjawab atas satu statement juga, yang katanya aura itu adalah evoke-nya alter ego. Kamu setuju? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, tapi bisa ngeliat gak sih kayak dari aura untuk season ini, kamu mungkin ngerasa juga ya, meranjak, 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 meranjak. Dan sampai saat ini kalian baru kalah sekali doang nih, di half season. Dan masih akan ada 3 match. Kamu paling nantiin lawan siapa sih kalau di MPL ini? Arakiyohosi lah, soalnya kan gak pernah menang juga kan, jadi kayak itu lawan yang paling ditunggu. Wow, lawan Arakiyohosi, lawan yang paling ditunggu. Bentar, kalau ngomongin Arakiyohosi berarti akan ketemu Skylar di laning. Kalau ketemu Skylar di laning, kamu udah siap? Siap lah. Siap, siap buat ngapain nih? Siap buat, aduh. Aduh mekanik, aduh segalanya ya. Iya. Dan Budi juga penasaran banget, kamu tadi di laning udah ketemu sama Nino, gimana? Ketemu sama Nino, seberapa susah sih ketemu sama Nino? 1 sampai 10? 10 lah. 10? Susah ya, respect ya. Susah, susah. Susah, paling susah di bagian mananya? Di bagian, gak tahu kayak susahnya lawan dia sih, susah lah. Susah ya? Oke, tapi perjalanan Aura masih akan berlanjut tentunya. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih Kak Buki untuk mungkin tim Geek Fam esok yang akan kamu lawan? Geek Fam kan ya, betul ya? Besok RBL. Oh, RBL dulu, RBL. Oke, untuk tim RBL. Semangat, bro. Semangat, bro. Oke, Kak Buki, thank you banget. Langsung kita bakal langsung balikin kepada para keser yang bertugas, silahkan.